Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal tentang ikatan kimia. Langsung saja kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6 itu adalah titik DTH2O itu lebih besar daripada titik DTH2S. Apa penyebabnya? Oke, disembahkan antar molekul air membetulkan, oke, H2O, ingat, H2O dengan H2S itu lebih besar H2O. Kenapa? Karena H2O itu membentuk ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu apa? Ikatan H yang berikatan dengan 3 unsur, yaitu antara HF, HO, dan HN. Jadi, ini itu dalam level ikatan, itu adalah ikatan yang nilainya paling tinggi. Jadi, jawabannya adalah B. Kemudian, untuk nomor 7, titik DTH2O yang memiliki ikatan hidrogen, ikatan hidrogen itu hanya mengikat HF, HO, dan HN. Berarti, jawabannya yang tepat itu adalah cacing. Kemudian, ikatan antara atom H dengan O dalam molekul air disebut dengan ikatan hidrogen. Selanjutnya, ikatan antar molekul air itu disebut ikatan hidrogen. Kemudian, untuk nomor 10, hidrogen yang digunakan sebagai bahan bakar itu adalah hidrogen cair. Hidrogen cair terbentuk karena adanya gaya titik-titik. Jadi, kita kan taunya H2 itu adalah gas hidrogen. Nah, kalau gas hidrogen ini, dia kan nonpolar, sehingga dia masuk ke dalam gaya London. Nah, jadi, yang membuat gas-gas seperti nitrogen, hidrogen, helium, oksigen menjadi cair, itu memungkinkan itu akibat adanya gaya London. Jadi, gaya London ini yang membuat atau menjelaskan bagaimana gas-gas nonpolar, itu ketika didinginkan di dalam tabung dengan tekanan besar, itu akan berwujud cair. Sehingga, pada soal ini, hidrogen cair terbentuk karena adanya gaya London. Selanjutnya, untuk nomor 11, molekul yang memiliki gaya yang paling kuat. Oke, ingat, gaya yang paling kuat itu berdasarkan ikatan hidrogen yang pertama. Di sini yang merupakan ikatan hidrogen itu ada A sama B, berarti sisanya bisa kita A, T kan. Kemudian, antara HCl sama HI itu kita bisa menilai mana yang paling kuat berdasarkan MR terbesar. Nah, MR terbesar itu terjadi pada HI, karena H itu 2, AR-nya, sedangkan I itu adalah 127. Sedangkan CR itu 35,5, jadi besaran yang I, sehingga gaya yang antar molekul yang paling kuat itu adalah B. Kemudian, untuk soal nomor 12, jadi ikan itu dapat hidup dalam air karena di dalam air terdapat oksigen yang terlarut. Oksigen non-polar, oksigen itu kan non-polar, dapat larut dalam air yang bersifat polar karena oksigen akan membentuk, oke, jadi kalau misalkan ada yang non-polar bertemu dengan yang polar, maka akan terjadi dipol sesaat. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian, nomor 13, iodine dapat berwujud padatan yang mudah menyubrim. Ini disebabkan gaya antar molekulnya sangat lemah. Gaya yang terjadi antar molekul iodine itu disebut gaya titik-titik. Kemudian, jadi iodine itu kalau membentuk di alam itu kan I2. I2 itu kan sifatnya non-polar. Nah, tetapi di sini menimbulkan gaya antar molekul yang sangat lemah. Ini masuk ke dalam gaya van der Waals. Ikatan van der Waals itu ya. Nah, ikatan van der Waals yang bersifat non-polar itu barulah disebut gaya London. Jadi, untuk soal nomor 13, maka yang berpengaruh itu adalah D. Van der Waals. Kemudian, untuk nomor 14, gaya van der Waals paling kuat. Oke, jadi kalau semuanya itu jenis ikatannya sama, yaitu van der Waals, maka kalian harus lihat MR-nya untuk menentukan mana yang paling besar. Nah, pada opsi A, B, C, D, E itu paling besar itu terdapat pada AR atau MR dari CE. Oke, misalkan CL2 itu kan berarti 71, kemudian O2 itu berarti 32. Nah, kalau kalian penasaran, kalian coba hitung MR dari masing-masing lebih besar mana. Nah, di sini sementara kita jawab E, karena CL sama O itu merupakan yang paling besar. Kemudian, nomor 15, kelompok senyawa yang memiliki ikatan hidrogen. Oke, yang tidak ada ikatan hidrogen kita coreh dulu. Yang pertama ini, kemudian ini, oke. Berarti jawabannya 1, 4, 5, C.